Intro Sobat bonsai ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali Di video kali ini saya akan melakukan proses pembentukan pada bahan bonsai dari bahan delima batu Jadi untuk sobat bonsai yang belum tau bahan dari delima batu Saya akan review bagaimana bentuknya dari daun, batang, dan juga bagaimana ciri-cirinya dari bahan delima batu ini Jadi bahan delima batu ini banyak sekali di alam kita Jadi ini adalah tanaman lokal yang tersebar di alam Indonesia dan khususnya juga banyak ada di Bali Kelebihan dari pohon delima batu ini yaitu memiliki kerapatan atau memiliki percabangan yang sangat rapat Jadi sangat mudah sekali dalam proses percabangan dan juga perlantingannya Namun ada beberapa kesulitan dalam pembuatan bonsai delima batu yaitu dalam proses mencari kesimbangan Jadi untuk mencari kesimbangan itu membutuhkan proses yang waktu yang lama Dan langsung saja kita review 2 bahan delima batu Jadi saya memiliki 2 bahan dari delima batu ini Dan nanti saya akan melakukan proses pembuatan bonsainya Jadi proses apa yang saya akan lakukan dari 2 jenis bahan bonsai Dari 2 pohon bonsai delima batu ini Jadi sahabat bonsai untuk pohon delima batu ya Jadi ini dia siri-siri dari pohon delima batu ini Untuk daun ya Ada bulu-bulu halus Jika kita pegang Kemudian ada durinya ya Seperti ini Bisa lihat ini dia daun dari delima batu Dan untuk batang ya Jadi batangnya ini berwarna silver Silver keputihan ya Jadi seperti itu batang delima batu Sedikit halus Dan berwarna silver Jadi itu dia Batang dari pohon delima batu Dan sahabat bonsai yang ini adalah bahan delima batu yang pertama Dan nanti saya akan melakukan proses pembuatan bonsainya Dan untuk bahan yang kedua Nah sahabat bonsai yang ini untuk bahan yang kedua ya Nah ini dia bahan yang kedua Dan nanti saya juga akan melakukan proses Pembentukan ya Mungkin saya akan melakukan wiring pada bahan ini Dan untuk yang pertama kali Saya akan melakukan proses Pembuatan dari bonsai delima batu yang Gaya tegak Gaya formal Dan langsung saja kita lakukan prosesnya Saya akan melakukan pemangkasan terlebih dahulu Jadi dalam proses pemangkasan ini Kita akan pangkas dari cabang ya Cabang dan juga anak cabangnya Jadi kenapa saya sudah pangkas Kemarin saya loss Dan sekarang saya akan pangkas Jadi kemarin karena belum seimbang Antara ukuran batangnya Dan juga ukuran cabangnya Jadi ukuran cabang 3 per 4 dari ukuran batang Kita sudah sampai 3 per 4 Kita perlu melakukan pemangkasan Agar tidak terlalu panjang seperti ini Dan pemangkasan ini juga tujuannya Untuk menemukan Runas-runas baru Dari Anak cabang Dan juga mungkin dari ranting Dan langsung saja kita mulai prosesnya Jadi untuk yang sudah Seimbang Saya akan pangkas Jadi yang bagian atas sudah Hampir seimbang Yang ukurannya Jadi saya akan pangkas Nah seperti ini Harus kita pangkas ya Terima kasih telah menonton! Dan kita juga harus membuang tunas-tunas yang tidak diperlukan Yang seperti ini Agar makanan Ke arah cabang yang kita gunakan Nanti kita dalam proses pembuatan bonsai Nah seperti ini kita buang saja Proses setelah kita melakukan proses pemangkasan Nah jadi ada beberapa Anak cabang Yang tidak saya pangkas Karena saya ingin loss dulu Jadi seperti ini saya loss dulu ya Karena ini ukurannya masih kecil cabang ini Jadi saya loss dulu Kita buka kawatnya Karena sudah saya bentuk Mungkin sudah masuk ke dalam Jadi mungkin sudah masuk ke dalam kambium Kita buka Agar tidak terganggu Proses dari pertumbuhan cabang ini Ini stabilannya agak kurang Di percabangan yang ini Percabangan yang paling bawah Kemudian untuk cabang yang kedua Yang di samping Sudah mulai membesar ya Karena saya juga loss Nah seperti ini Saya loss dulu Saya tidak akan pangkas Jadi saya hanya pangkas bagian-bagian yang sudah seimbang Jadi seperti ini contohnya Nah ini sudah 3 per 4 dari ukuran setengah Atau 3 per 4 dari ukuran batang Jadi sudah saya pangkas-pangkas Agar pertumbuhan runas-runas barunya cepat Agar pertumbuhan runas ranting juga cepat Nah ini dia lah Nah ini dia lah Bahan dari delima batu Nah ini kita taruh dulu Kita ambil bahan berikutnya Bahan delima batu juga Nanti saya akan melakukan proses wiring dari Bahan delima batu yang kedua Dan sahabat penuh saya ini bahan yang kedua Ini bahan dari delima batu Jadi portnya masih saya menggunakan port plastik ini ya Untuk mendapatkan media yang lebih banyak Dan lebih tinggi Jadi pertumbuhannya akan lebih cepat Jadi cara menyuburkan lima batu ini Sangat mudah sekali ya Jadi bisa kita menggunakan Medianya kita bisa menggunakan pasir malang Kompos Pasir sungai Dan ingat dipupuk ya Jadi dipupuk dengan dekasar Adapun pupuk keterang kambing Jadi Dan kita menaruhnya di tempat yang full Tersinasi dalam matahari Dan bisa dilihat ya Pertumbuhannya sangat bagus Dan yang pertama Kita lakukan adalah proses pemilihan dari Pemilihan dari tunas-tunas yang tidak diperlukan Jadi sahabat bonsai dalam proses wiring bonsai Untuk kawatnya yang kita pergunakan Adalah 3 per 4 dari ukuran cabang Atau batang yang kita tekuk Atau kita bentuk Kalau tidak ukurannya Jika ukuran kawatnya juga masih kecil Kita bisa menggunakan kawat double Dan juga tergantung dari kelenturan Pohon masing-masing pohon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selesai jadi bisa dilihat ya hasilnya Jadi kali ini saya hanya melakukan wiring pada cabang ya Pada beberapa cabang Untuk 25 batu ya Jika ukurannya masih kecil Kita sudah bentuk Nanti pertumbuhannya akan melambat Atau kita wiring atau kita khawati Pertumbuhannya akan melambat Dan susah sekali nanti pertumbuhannya Nah seperti ini contohnya Ini kemarin saya wiring Dan akhirnya pertumbuhannya melambat Jadi untuk ukuran yang sekecil ini tidak saya khawati dulu Nanti juga sudah besar Nah ukuran ini Baru kita khawati nanti Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya hasilnya seperti ini Dan tetap ya bonsai adalah sebuah proses Proses pembuatan bonsai Jadi kita harus biarkan seperti ini Kita jangan pangkas Kita pangkas jika ukurannya sudah simbang Jadi jika ukuran batang atau cabang Cabangnya ukurannya 3 per 4 dari batang Kita pangkas langsung Nah jadi sahabat Indonesia ini dia ya Dari 2 bahan delima batu Bahan bonsai delima batu Tadi saya juga jelaskan ciri-cirinya bagaimana Dan yang pertama saya hanya melakukan pemangkasan Jadi untuk delima batu yang pertama ini Karena bagian atasnya sudah stabil Antara ukuran batang dan cabangnya Saya pangkas tujuannya untuk mempercepat Dari pertumbuhan dunas-dunas yang baru Jadi nanti akan kerapatannya akan lebih cepat Namun untuk yang bagian bawahnya Tidak saya pangkas Karena ukurannya masih kecil seperti ini Belum stabil jadi saya loss dulu Nanti jika ukurannya sudah stabil Baru saya akan pangkas Sama seperti yang sebelah sana juga Dan untuk yang bahan yang ini Ini masih proses pengelosan Tapi saya sudah bentuk Yang saya bentuk hanya Bagian batang Bahan ini Memiliki lima batang Jadi saya sebut saja dengan gaya multiterang Dan bahan-bahan ini semuanya masih proses Dan ini tidak saya pangkas Saya loss saja dulu Supaya pertumbuhannya lebih cepat Dan kestabilannya juga lebih cepat Dan itu dia ya Proses saya dalam membuat bonsai dari bahan delima batu ini Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Salam bonsai Sampai ketemu di video-video saya